Yo, apa khabar teman-teman aku sekalian? Ayo, itu orang-orang di channel. Saya mengendus bau-bau reaksi hari ini dari hidung saya. Let's go. Kita akan melakukan yang namanya reaksi. Reaksi lagi. Bener nggak, cuy? Udah bener aja lah, dia lah ya. Kalau salah, nanti kena kopi lain. Kalau nggak salah, jalan aja terus-terus. Kita langsung aja. Apa di video ini, cuy? Oke, bener-bener. Kita akan mengingin dulu, guys ya. Dari tadi, saya penasaran sama aku dulu ya, guys ya. Sebenarnya, apa sih? Ikatan cipta ya. Kamu nggak mau nemenin suami kamu dulu, Mas Akhir? Bukannya ada, Michelle. Istri saya tuh siapa sih? Kamu tuh, Michelle. Kalau misalkan kamu nggak cinta sama aku, Mas. Di depan mataku aku nggak apa-apa. Tapi kamu bilang ke orang lain, Mas. Begini, kita hilir, guys. Begini, kita hilir, guys. Membuat hati para ibu-ibu Menjadi sangat-sangat sedia. Tapi kayaknya tuh, Kayaknya istrinya rapet gitu. Disini, ya. Yaudah lah, kita langsung bagi sini. Sakit hati aku, Mas. Maafin sayang, Dindu. Sudah habis, guys. Habis. Kamu sudah habis. Mas. Nah, lanjut lagi ya, Shay. Kita masuk berikut juga nih, Shampoo. Baru sakit. Ini yang kedua nih. Sangat sedih bahkan kecewa. Wow. Come back again ya. Kita widi. Ada apa nih, cuy. Di dunia free fire sekarang ya. Reami yang lagi booming nih. Buat jujur, cuy. Saya sangat kecewa banget ya. Saya sangat senih. Saya sangat. Itu pakai sakrim, pakai ambalan, pakai ambalan. Mudah amat ya saya di sini, tapi yang saya sangat kecewakan, ketika impos karya kionik yang akan berjuang itu terabaikan, mukanya kita bahas, kita mengasih support kepada mereka agar bisa mengibarkan bendera merah putih di kanjah. Yang malah membela orang luar gitu ya. Kenapa gitu? Aduh, gila sih ya. Saya sangat kecewa sekali, cuy. Serius ya. Tapi, so, di sini, kita sama-sama cuy. Dukung Indonesia di kanjah grup internasional. Semangat buat IPOS RRB ONI dan e-spot lainnya ya. Semoga buktikan pada mereka bahwa Indonesia tetap number one cuy. Oke, si yukai MCM. Sebentar, sebentar, sebentar. Apakah dia ini pemain Mobile Legends, Free Fire, atau PUBG MS? Saya nggak tahu nih, kita coba lihat aja. Aku perasaan ini. Oh ya, ini siapa sih? Tapi, wadidaw. Komentar banyak juga, bos. Uye, benar-benar. Percuman, almarhumela. Lebih cheater, nggak apa-apa. Apa sih ini? Cinta Indonesia yang cinta Indonesia be like. Oke, 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 oke. Berarti ini saya melihat orang-orang pro ya sama dia. Grup ini ternyata pemain FF ya. Free Fire. Pemainnya yang seperti ini ya. Apa nih? Gaming, jadilah hidup yang terakhir. Astaga. Pemain meninggal gara-gara main game. Orang dasar-dasar. Ah, dasar-dasar. Meninggal gara-gara main game doang ya kan. Coba kita cari lagi yang lain ya. Saya melihat banyak hal-hal yang sangat-sangat janggal di sini. Salah satu hal yang janggal adalah kenapa sekarang arah setelah berbeda kesehatan ya. Sejak kapan jadi bengal? Siap ini. Siap. Amin ya. Video. Gopeng ini ternyata naikin rating boleh, tapi tolong kualitas dijaga. Ah, mantap bos. Ini kritik sangat-sangat berat. Dan sudah menuju arah ke settingan. Tapi emang bener kan? Kalau nggak di setting di TV nanti tiba naik. Mamornya sampai ke trending. Berdul. Anda makanya yang komen juga harus ngerti dia gitu. Dia kan juga cek itu banget. Jadi ya udahlah. Harusnya. Cita-cita kalian harusnya bisa seperti yang nanti akan saya bahas di reaction kali ini. Oke. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali minggu-minggu ini. Hari-hari ini selama acara berjalan. Banyak sekali. Jawab lagi jawab. Karena saya keringetan total. Panas banget gila di luar gitu. Dan ternyata ini memang orangnya kalau panas seperti keringat. Maka dari itu sebagai koncos yang baik. Tak lipat tisu tarasin. Maka ya. Maka pun keringat. Terjawab yang klarifikasi. Apa apa denanya itu? Detail juga ya kalau orang. Masuk. Masuk. Piur ngasal. Kalau duplicate disc itu mereka akan mencicipi. Biasanya. Bukan biasanya. Memang yang di bench mereka bahan-bahannya sudah ada semua. Jadi itu tinggal mereka punya nalar komposisi daripada rempah-rempah dan bumbunya. Simple ya. Intinya dia sebenarnya itu memberikan yang namanya tanggapan untuk orang yang dekat sama dia. Si Siap Juna. Yang Bonner Renata. Bonner Arnold. Jadi sebenarnya memkualifikasi seperti ini adalah tujuannya untuk memberikan pandangan kepada kalian-kalian yang suka memikirkan itu setting-nya. Kalau mungkin yang disetting-setting-nya sebenarnya memang pasti ada yang disetting. Kalau nggak disetting, nggak ada editan. Berarti sama dengan realita. Kayaknya nggak mungkin begitu bro. Yang ada. Nanti nggak laku si Alam TV-nya bro. Ini secara serius untuk kita jawab. Tolong diambil. Jangan dipotong-potong untuk kalian semua para media. Atau mau ambil Instagram memotong-potong ini video. Jangan dipotong. Standard of living di Indonesia itu berbeda dengan standard of living di luar. Orang di Australia dan lain-lain mereka makan kerajaan surat itu masih normal. Makanan yang mereka lifestyle-nya sudah berbeda. Di sini itu sangat banyak sekali budaya dan juga daerah. Memiliki setiap daerah memiliki standard yang berbeda-beda dan juga quality of life yang berbeda-beda. Mereka tidak semuanya ke restoran tetapi mereka masak makanannya Indonesia yang lebih enak. Lebih enak daripada orang-orang yang di kota di Jakarta. Standard pengertian, pengetahuan itu kita tidak bisa dibedakan dengan negara lain. Paham? Apakah itu menjawab? Dan juga dibilang apakah di luar tidak marah-marah? Oh, well, you gotta watch make-up? Nah, you gotta watch Western Chef Italy. You gotta watch Western Chef US, you gotta watch. Oke guys. Saya sampai di situ sudah paham. And right now, you must to know about this video. Kenapa jadi bisa trending? Ya, karena bukan tercita dia guys. Tetapi, ini ya. tetapi ini adalah video tentang dia mengklarifikasi ya udah kita nggak usah terlalu dicampur ini karena tidak penting juga ya belum dasar-rasar kita coba cari lagi yang lainnya Oh ini ada masih ada dua topik bayangan yang akan kita bahas karena ini akan sangat-sangat memulihkan ya let's go let's go bro wami kalau nggak kuat jangan nonton ini dekat anak-anak atau dekat yang lagi makan masih profekatif selain bisa menyulap yang berbayang-bayang tetapi dia juga bisa membuat sebuah pisau menjadi berputar-putar ah gila-gila-gila tapi emang sih harus ada yang kreatif begini saya supaya pendingnya nih on wheel aslis ASMR eating 4k mantap bos ini berarti cuttingnya berumur sempurna ya di 0,25 detik sama 0,28 waduh gila video cuma itu masak pakai cobek keong dimasak pakai cobek rasanya sangat manap seperti menjadi seorang spider-man ini ini ada lagi juga video bisa begitu ya videonya kayak oh iya rasanya jadi cek lagi saya menurutku ini ada sesuatu ya di sini ya pasti ada sesuatu Coba kita cari Cita-cita kalian jadi apa Nah ini Buaya Buaya atau ku Daniel ya Mirip ku Daniel Mirip ya gua bingung Siapa yang cita-citanya dimakan ku Daniel Atau dimakan buaya Aku mau cinta catik sekali Sepetakan sama gurumu Dan juga mama Tama kali ngeliat kebodohan ini Yang dia di dalam hidup dan cita-cita Tapi gapapa ini sumber referensi hidup Yang kalau ditanya sama guru TK Kamu kalau udah besar mau jadi apa Cita-citanya Saya mau cita-citanya dimakan buaya atau naik Udah sama buaya Boleh aku kenal dengan mereka Subhasa berstreamer live Oke Subhasa dulu Satu jam satu jam Streamer of live Siapa yang dimikir ya Kenapa Main Mainnya mobil Tapi ngomongnya subhasa ya What Siapa yang cita-citanya pengen menjadi subhasa dulu Mukanya itu lho Muka-muka serius banget ya Kalau lagi ngejelasin ya Oh gak bisa apa Terlalu humor gitu Gak bisa gitu lho Tapi humornya emang begini sih Sampai gitu Sampai cita-citanya mau berpacaran dengan mama teman kalian Mama family family Kecita-citanya Berpacaran dengan mama teman kalian Nah dasar-dasar Windai Basibara Anda dalam kehidupan yang sangat-sangat Kelabu ya Kenapa bisa begitu Nanti yang ada Bocil-bocil pribada Berpikiran hal yang jadi Diluar dari perkiraan Anda Napas bau Mana ada bodoh yang pengen Punya cita-citanya begitu Ada juga mereka semua Mencari cara supaya Napasnya gimana wangi Pakai kemiri Kemudian dipakein Yang namanya bawang putih Bro Cita-citanya siapa yang pengen makan bawang putih Terus-terusan selesai seumur hidup Bro Tobat Tobat bro Tobat Sesegera mungkin ya Karena saya melihat Anda kayaknya Meminta-cita mulu lama-lama Bisa menjadi Seorang makhluk Astronot Siapa yang cita-citanya Pengen jadi astronot Itu yang bener Bodoh Jangan-jangan dia nih Dia nih Udah pernah kembulan itu Yang gak pulang-pulang lagi Gara-gara ditahan Karena paspor lah Masinnya udah kan luarsa Pake toksik segala lagi Amin 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 Lama-lamanya Nih orangnya Pas saya mendengar dia Lama-lamanya ikutan bodoh Karena Dari tadi dia Nggak dapet-dapet Dia marah-marah Dia dapet Dia marah-marah Dia dapet Dia kasih cita-cita buat orang Supaya orang punya cita-cita Cukup sampai siapa yang Bakal punya cita-cita Untuk menjadi pembalap Ngapain lu Nanyain orang Pada saat menjadi pembalap Terkenal Kemudian kecelakaan Meninggal Ewas Gara-gara kecelakaan Nah itu gak penting banget ya Siapa yang cita-citanya Yang ingin menjadi pencuri Lalu ditangkap polisi Lalu diperkosa Di penjara Sama para gayi Di penjara guys Gue yakin dia nih Kayaknya nih pernah nih Gue yakin kayaknya nih Dia pernah nih Kan dia tau banget gitu Sampai ke gayinya itu dia tau Ini jenis dia nih Ah gila Padahal lu punya Lu punya Ini ya lu punya pacar ya Tapi Pemikirannya masih Di masa lalu Saat lu main game Lu bisa menjadi Seperti itu Tapi ternyata Terlalu Kesian sekali ya Masuk menjadi patung Sampai ke dalam boneka Boneka FNAF Yang udah tamat itu guys Ada gak boleh cita-cita Sampai itu Aku ada farel Ada aslan Seri juga guys Jomblong enes Jangan lupa Sampai Jomblong enes Seri banget Sampai ya Yaudah guys Siapa yang disini Piju kita menjadi Orang karma Karma baik ya Ini mudah-mudahan aja Karma baik dulu Thanks for watching this video Awang kejauh ya kehidupan This is for fun ini video And This is just Make videos Everyday Just for fun And just for smile This is reaction From Chahaw Let's go See you in the next video Bye bye